Kabel yang menuju e-prog ini yaitu obel putih dan kuning Hidup lagi apa yang enggak? Oke kita ganti dulu skolnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya di channel Adobing Pada kesempatan video kali ini Kedatangan Motorbit ya tahun 2011 Ini motor ini kendalanya Sudah hidup ya atau mogok Dia datang dorong ke ponkel kita ini Yang padaan motornya sudah hidup ya Katanya akinya juga lemah Di engkau juga katanya enggak hidup Oke kita coba dulu aja Namun sebelum video selanjutnya Jangan lupa ya ingatkan like, komen, dan subscribe Agar kita lebih semangat lagi dan membuat konten-konten yang bermanfaat Yang sudah bergabung saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Dan yang belum bergabung silahkan bergabung Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih Jangan lupa ya subscribe channel Adobing Oke lagi ke tema cara mengecek Orbit ya tahun 2011 Tidak hidup mogok pro Oke kita coba kontakin Ini pun dia tidak hidup ya Pasti ini starter juga enggak nyala Starter Luasnya kita dikit Starter Enggak nyala ya Atau ini pun kerusakannya dari mana Kita cek ya Dalanya dari mana-dari mananya Coba kita engkol ya Tidak hidup Oke bro ya Di engkol pun dia tidak hidup ya Oke kita bongkar dulu aja Bodi-bodinya Kita cek Terusakannya Dari mana-dari mana Oke kita bongkar dulu Bodinya ya Oke bro ini bodinya Udah kita lepaskan ya Nah musiknya udah kita lepaskan Kita coba dulu pengapainnya ya Ini ketemuan Akhirnya lemah ya Di kacat dulu ya Akhirnya udah sudah cabut Di kacat dan di kacat Oke dulu Seharusnya kalau untuk motor generasi Honda Carbo atau Ben Jackson Akhirnya dicabut Tetap dia hidup ya Ataupun dia mau Mengeluarkan arus Dari kabel yang menuju usia Kita coba ya Harusnya ada arus ya bang ya Iya betul bos Walaupun akhirnya bos Kita tetap ada arus ya Oke kita coba Oke ya Ada ya Saya pegang malah nih Ini udah pasti kontak bro Kita kontakin Kita pegang nih Kabel businya nih Kalau ada dia pasti Ketum nih Oh iya gak ada Gak ada arus ya Oke kita coba nih Yang lainnya Kita cek Atau Strip ya Atau Soket dari Tepul ya Tepul ya Dekar sini ya Kita cek Ini kabelnya Warna putih Dan warna kuning ya Kita cek ya Habis yang garis Tepul Apakah dia ada Kita cek Kita gunakan Tepul ya Tepul ya Tepul ya Tepul ya Kita jorokin Ke kabel putih ya Berhatikan ini Kalau ini nyala Berarti Sponnya normal ya Oke Dan satu lagi Ini gak ada ya Satu lagi Oke bro Berarti nih Kendala motor ini Ngogok Hilang pengapian Disebabkan dari Sepul yang ada disini Ini juga kita ngonggal ya Oke kita akan ganti dulu aja Sepulnya ya Ini sepulnya Sudah kita siapkan Yang menggunakan kode KPI ya Ori ini bang ya Ori ini bro Harga di kita Sekitaran Rp240-an ya Dan harga sewaktu-waktu bisa berubah Karena apalagi sekarang Harga sekarang Pada naik terus bro Gak tau sekarang harganya Harga terbaru sekarang Gak 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 Sekitar Rp240-an Jadi kita Bongkar dulu ya Kita ganti sepulnya Namun untuk cara Menggunakan sepulnya Kita tidak videoin ya Kita skip Ini hanya di dukasi aja Kita bongkar dulu aja Apakah setelah kita ganti sepulnya Kampul yang menuju Giprok ini Sobol putih dan Guning Hidup lagi apa enggak Oke kita ganti dulu sepulnya Oke bro ya Ini Tumpul bekasnya Kita ganti Ini yang bekasnya Namun kita tidak videoin Kita skip aja Secara pemasangannya Kita hanya memberikan Dekasi aja Nanti Hasilnya akan Siasir ya Di Youtube Oke kita coba Kita coba Setelah kita ganti Kita cek dulu ya Kabel yang menuju Giprok Ini dari Skull ya Kita cek Kabelnya Menggunakan tester Untuk ada Untuk ada Stubnya Kita cek Kita cek lagi Oke ada ya Kita langsung ya Oke ada semua Kita langsung jelokin disini Kita cek lagi Yang menuju Giprok Ya Sini ya Katikan bro Ini kita cek Kabel warna Putih dan kuning ya Oke ada Mungkin lagi Oke ada bro Langsung kita Susah ada businya Kita colokin dulu Ininya Poketnya Yang menuju Regulator Atau Kiprok Aduh Susah lagi Oke kita cek Pengampiannya Yang menuju Koil ya Kita kontakin Ini Kita cek Kabelnya Aduh Mana kabelnya Ini ya Kabelnya ya Kabelnya 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 Oke ya Bagus Sekarang ada ya Kita pasang businya Apakah ini Kabelnya Kita pasang businya Masih yang bawahnya ya Jadi bagi teman-teman Yang punya kendaraan Motorbit Kabel Silahkan pengapian Untuk aja Jalur yang menuju Kabelnya Apakah berfungsi Kalau memang tidak berfungsi Ujung-ujungnya Kalau tasnya Aki akan turun ya Dan motor akan mogok Jadi Seperti ini Berarti Tekor terus Aki Iya Makanya Ini motor ini Aki Cering tekor Ujung-ujungnya Motor mogok Akibatan Dari spoolnya Yang Bermasalah Atau Abnormal Atau Usah Oke kita pasang dulu Oke kita kentangin langsung Oke bro Kita pasang Jalur businya Jadi sebelum kita Periksa Jalur-jalurnya Dan kita cek Pengapiannya Yang menuju bus tidak ada ya Karena sudah ada Setelah kita ganti Sebelumnya Dari spoolnya Bro Dipasang motor mogok Bisa kita Ejah hidupin Oke bro Motor nyala Tanpa aki nih bang ya Tanpa aki itu Udah nyala Sekarang ya Tantinya Ada aki-nya pun Biar tidak hidup ya Di akibatnya Aki juga ngedrop Kesebabkan oleh Dari spoolnya Yang tidak mengisi Sehingga Aki-nya habis terus Ini motor motor Kita ganti spoolnya Dan kita hidupkan Tanpa aki juga hidup ya Ini mudah-mudahan Cara mengecek Motor bit Cargo tahun 2011 Bermapakan Berbenar Teman-teman Dimanapun berada Selain lagi Saya berjapan Saya ingatkan Jangan rupanya Selain komen dan subscribe Agar kita bersemangat Kita sempat Konten-konten Yang berbapak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih